Hai sodako agar yang kotor-kotor luar gitu sodako pas hari kelahiran kita sodako niat mensyukuri nikmat hidup kita nikmat agung Hai sodako tiap hari kelahiran eh 10.000 nek gak mampu 10.000 ya saya ketemu 50.000 Hai kalau tidak mampu 50.000 ya 100.000 Hai karena Hai hawa itu biasa ini ku Hai mempengaruhi ya mempengaruhi Hai ngetokno ko abut mengeluarkan sodako ko abut ikiyotaka enggak iya iya apa tidak enggak gitu diangan nang di pikir-pikir ini dikeluarkan apa ndak ini di pikir lu angen-angen hai 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 itu harus didugang gitu kokoh seperti itu dikerasi gitu ya enggak dikerasi ngelamak gitu posisi Jawa itu ngelamak diterus-terus no seperti itu terus gitu ya harus dipaksa karena bagian dari pendidikan makanya kok sing sing diangan nangani gimana yang diangan nangani tadi kok iki uang 10.000 iki keluar ropondainya keluar ropondainya langsung aja 20.000 gitu Hai cekang ngelamak Oh itu tadi cekang ngelamak gitu nek dituruti terus gitu gitu terus Hai kailangan hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini penjeruh hati karena kita bersyukur punya Allah kita bersyukur Allah maha dekat kita bersyukur kita selalu diperhatikan oleh Allah Ta'ala diberi pertolongan diberi nikmat kita sadari maupun tidak kita sadari Allah selalu menyertai kita itulah yang perlu kita syukuri bersama bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar diberi pertolongan diberi pertolongan ya Allah saya menyertai diberi pertolongan diberi pertolongan mengandalkan pun diberi pertolongan diberi pertolongan saya khawatir ini soal musim aduh diberi pertolongan dan diberi pertolongan dan terlalu bertolongan sampai diberi pertolongan saja saya itu tapi ya tapi kok ujuk-ujuk ini kenapa ujuk-ujuk ini tiba-tiba ini kok apa kok ngasih model ini aku pantes jadi orangnya mengisar padahal orangnya kan mbak ternate nyumun dunga ngeten kan mbak ternate oke yang pernah orang yang pernah dunga ngeten mbak ternate tapi mbak pengeran diparingi sing api ngirung bolongan ngirung mbak mengisar tanpa kita minta berarti ini kan saking kasih sayangi Allah Ta'ala padahal mbak kita minta mungkin ini pun mbak mengisar bolongan ngirungnya pun dirubah-rubah mali ya Allah mbak mengisar kan mbak ternate nyumun dunga ngeten pun dirubah ini pun saya ini dirubah mungkin kalau ktp ini fotonya model ngeten kp mungkin lah ngerubah foto ktp foto ktp mungkin kan ngerubah pernahkah dulu kita juga mohon kepada Allah ya Allah kok pengguna pun disalap gulu disalap meriku mawon pun pantas nih pun disalap leher ini pun pantas kena gaya centelah nih kocomoto yg ngeksalap lintune kocomoto kan nyokal tanpunti ini lah tumbas kocomoto mali meng ton Optik Baratan niku Ini lah tumbas mali yang modelnya kuping dirubah-rubah pun kandung tumbas kocomoto Tidak pernah kita minta Tapi kita diberi Yang terbaik oleh Allah Ta'ala Walaupun tidak kita minta Itu anugerah besar dari Allah Ta'ala Yang harus kita syukuri Alhamdulillah 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 Ini sebagian kecil Sedangkan nikmat ini sangat banyak Nikmat dari Allah Ta'ala itu sangat banyak Kita tidak Tidak mampu menghitung Menghitung nikmat yang kita terima Itu tidak mampu Menghitung nikmat yang kita terima dalam sehari saja Sehari ini kita telah menerima nikmat apa saja Itu kita tidak mampu Untuk ketipnya meripat ini kita mau meripat Sekarang ketip-ketip ini kita penikmat Dan ini tidak bisa ketip Ini kita repot Menteleng terus Sekarang ketip ini kita repot Isok panas meripatnya Pegel Metiti terus melek Teruskan Alhamdulillah kok isok-isok ketip-ketip Menghitung sedino nikmat kita terima Tidak mampu Sedino toknya sehari ini Dari pagi Sampai malam kita Berapa nikmat yang kita terima Itu kita tidak mampu Apalagi Menghitung nikmat yang sejak kita lahir Sampai sekarang Tidak mungkin mampu Masih ada kalkulator 10 Dijajir Menghitung Mampu Digit Sampai Jajir Rp10 Kalkulator Seperti itu Tetap tidak mampu Saking katanya Saking banyaknya nikmat yang kita terima Bisa ngomong Ini aku nikmat Bisa bicara Ini aku nikmat Isok ngomong Sebelah kanan kiri Gak yang Ngobrol Ini aku gak nikmat Mereka gak isok ngobrol Sebelah kan Gak repot Repot Tanpa kita sadari Kita ngobrol Sebelah kita Kanan kiri Dianggap biasa Padahal itu nikmat Jadi banyak sekali nikmat dari Allah Ta'ala Mungkin karena saking seringnya kita terima Saking banyaknya Sampai kita gak nyadar Bahwa itu adalah nikmat dari Allah Kenapa? Karena saking seringnya kita terima Kita bisa ambakan bernapas Tarik nafas Sekali tarik Ini aku satu nikmat Saking ditambah Mbak pengeran Dan ini gak isok Ngetok Nggak isok Ngebok Nga nafas Serat Gak dikai nikmat Isok Ngetok Nga nafas Ini aku gak repot Mbak pengeran pun Dijangkepi Isok tarik nafas Mari narik Dirasa Ngo Nikmatin nafas Tadi Terus isok Bisa mengeluarkan nafas lagi Ini aku nikmat Andai kan kita hanya bisa narik nafas Tidak bisa ngeluarin Ini aku gak Jadi masalah BPJS gak ngatasi Ini aku Soal ngotong-ngotong Ini aku Masih ada Kartu BPJS Teluh Tetep Buatnya saya gak ngatasi Ini isok Narik nafas Tidak isok Ngetok Nggak bisa ngeluarkan Kita isok Napas pun Oksigen Tersedia Nggak dihitung Sedih Nggak dihitung Nggak dihitung Aku tabung Oksigen Tidak Piro Nggak Sudah keluar Uang berapa Beli oksigen Untuk nafas Apalagi Sejak lahir Sampai sekarang Oksigen Gratis Dari Allah Cuma Cuma Nggak Nggak Disediain Nggak Disediakan Oksigen Oksigen Terlalu Terlalu Nikmat Nikmat itu Sangat Sangat Banyak Wain Surat Ibrahim Ayat 14 Dan jika Kamu Menghitung Nikmat Allah Ta'ala Yang kamu Terima La Tuh Suha Kamu 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 Tidak Tidak Akan Sanggup Menghitungnya Tidak Akan Belajar Akutansi Sampai S3 Pun Tidak Tidak Mampu Menghitung Nikmat Allah Ta'ala Ini Kuh Nghitung Hanya Menghitung Saja Cuma Kerjaannya Menghitung Nikmat Seumur hidup Pekerjaannya Menghitung Nikmat Yang Sudah Kita Terima Dari Allah Tidak Mengerjakan Apapun Masak Tidak Masak Tidak Mandi Tidak BAB Tidak Keluar Rumah Cuma Menghitung Nikmat Allah Ta'ala Tok Aktivitas Itu pun Tidak Akan Sanggup Kita Menghitung Nya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Bisa Tidak Mampu Kenapa Terlalu Banyak Nikmat Yang Sudah Kita Terima Bisa Dari Ataupun Tidak Itu Kebanyakan Orang Menganggap Yang disebut Nikmat Itu Cuma Kertas Yang warna Abang Warna Biru Hanya Seputar Itu Nek Kak Duduk Kertas Warna Abang Duduk Kertas Warna Biru Bukan Nikmat Itu Kebanyakan Orang Sehingga Menganggap Kita Tidak Dikasih Sayangi Oleh Allah Ta'ala Karena Mempersempit Yang disebut Nikmat Kita Persempit Nikmat Sendiri Pokok Negak Kertas Rupo Abang Warna Merah Warna Biru Berarti Bukan Nikmat Itu Kita Mempersempit Akal Pikir Kita Sendiri Akal Pikir Yang Dirubah Soal Yang Harus Dirubah Cara Berpikir Itu Yang Salah Padahal Kita Diperintah Oleh Allah Ta'ala Mensyukuri Semua Nikmat Nikmat Dari Allah Ta'ala Padahal Kita Diperintah Mensyukuri Semua Nikmat Wasyukuru Nikmat Allah Alaikum Dan Bersyukurlah Kamu Semua Kamu Semua Wasyukuru Itu Wawunya Wawu Jama Mudakar Syukurlah Kamu Semuanya Semua Nikmat Allah Alaikum Akan Semua Nikmat Nikmat Allah Yang Telah Diberikan Kepadamu Semua Tentu Mboten Mboten Kata Istisna Mboten Istisna Pengecualian Kecuali Nek Repot Gak Usah Syukur Tidak Ada Tambahan Ayat Kalimat Seperti Tidak Ada Istisna Pengecualian Tidak Ada Seluruh Nikmat Yang Sudah Kita Terima Harus Kita Syukuri Tanpa Kecuali Sekarang Sekarang Pertanyaannya Kita Sendiri Itu Menghitung Tidak Tidak Umur Isi Ini Menghitung Nikmat Tidak Bekerja Macem-macem Tidak Masak Tidak Muan Nikmat Yang Kita Sendiri Menghitung Saja Tidak Bisa Apa Apa Salah Awap Perintah Seperti Itu Berarti Quran Salah Menghitung Menghitung Saja Tidak Mampu Kok Disuruh Mensyukuri Semua Ini Tidak Cocok Perintah Di Dalam Ayat Al-Quran Layu Kalifu Wawu Nafsan Ila Usaha Allah Tidak Akan Merentah Suatu Kaum Merentah Kepada Manusia Ila Usaha Kecuali Menurut Kemampuannya Kalau Diperintah Oleh Allah Ta'ala Berarti Bisa Itu Kalau Tidak Bisa Yang Berarti Yang Ngasih Perintah Salah Kan Gitu Padahal Masalahnya Yang Jadi Masalah Kita Menghitung Itu Menghitung Nikmat Itu Tidak Mampu Duk Duk Meco Dikasih Kalkulator 20 Biji Dijijir Jijir Gitu Nikmat Tetap Tidak Mampu Sampai Dijiti Notok Notok Semua Tidak Bisa Mampu Tapi Kita Harus Mensyukuri Semuanya Tanpa Kecuali Tidak boleh Pele Pele Tidak boleh Pele Pele Hanya Mele Oh Nikmat Uang Saja Yang Saya Sukuri Nikmat Bisa Bernapas Tidak Usah Disyukuri Oh Nikmat Bisa Berjalan Kaki Saja Yang Saya Sukuri Nikmat Tangan Nisok Rokokan Jedal Jedul Tidak Usah Disyukuri Tidak Harus Semua Tanpa Kecuali Karena Ini Perentah Maka Harus Kita Laksanakan Karena Diperentah Oleh Apotah Begitu Awal Perentah Kepada Manusia Disitu Ada Daya Yang Mengalir Menyalur Kepada Orang Yang Melaksanakan Perentah Contoh Gini Nah Ini Kan Ada Undi Undi Ada Pisang Ada Macem Macem Donat Walaupun Quran Tidak Perentah Ya Itu Donat Makan Ada Pisang Ada Jeruk Di Piring Depan Makan Walaupun Quran Tidak Di Perentah Ya Tetap Kita Makan Kebutuhan Jasmani Itu Ya Makan Ya Minum Walaupun Untuk Quran Tidak Di Perentah Ya Tetap Kita Makan Karena Kebutuhan Jasmani Ya Makan Ya Minum Masih Walaupun Di Quran Tidak Di Perentah Tetap Kita Makan Tapi Mengapa Kok Di Quran Kok Ada Perentah Kulu Makan Kamu Semua Was Was Rabu Dan Minum Lah Kamu Semua Walah Tus Serifu Tapi Ojo Ake Ake Sakno Sebelamu Gitu Ada Batisannya Walah Tus Serifu Tus Serifu Tapi Jangan Berlebih Lebih Di Perentah Kenapa Kok Perentah Di dalam Quran Kita Harus Makan Kita Harus Minum Sebenarnya Walaupun Di Quran Tidak Ada Perentah Makan Tidak Ada Perentah Minum Ya Kita Tetap Makan Tetap Minum Walaupun Di Quran Tidak Di Perentah Ini Ada Maksudnya Bahwa Sesuatu Perbuatan Jadi Gini Apa Memberikan Perentah Kepada Manusia Ya Itu Menyalurkan Daya Menyalurkan Rohmat Berkat Dengan Adanya Di Quran Kita Di Perentah Kulu Makan Wasrobu Minum Maka Dengan Kita Terus Pisang Ini Terus Kita Makan Kita Niyati Melaksanakan Perentah Allah Disitulah Daya Berkat Rohmat Mengiringi Masuk Kedalam Diri Kita Beda Dengan Kalau Tidak Diperentah Oleh Allah Ta'ala Seperti Tadi Walaupun Di Quran Tidak Diperentah Kebutuhan Jasmani Tetap Makan Tetap Minum Tanpa Diperentah Yang Penting Sikat Walaupun Tidak Ada Perentah Dari Allah Ta'ala Itu Beda Nilainya Dengan Yang Ada Perentah Makanya Walaupun Karena Kebutuhan Karena Menyesuaikan Menyesuaikan Dengan Perentah Itu Tadi Bukan Karena PDW Makan Minumnya Makannya Bukan Kehendaknya Sendiri Tapi Atas Dasar Melaksanakan Perentah Allah Allah Saya Saya Makan Nasi Karena Melaksanakan Perentah Allah Saya Minum Air Minum Airnya Karena Melaksanakan Perentah Allah Itu Berbeda Nilainya Dengan Kita Makan Kita Minum Tanpa Kesadaran Keinsafan Kita Melaksanakan Perentah Allah Jadi Semua Perentah Allah Disitu Mengandung Daya Mengandung Kekuatan Mengandung Barokat Mengandung Rohmat Jika Kita Laksanakan Karena Melaksanakan Perentah Disitulah Akan Mengalir Kepada Diri Kita Seperti Hadis Mama Rasulullah Bersabda Kola Rasulullah Bersabda Rasulullah Sabdanya Rasulullah Itu Mengandung Jiwa Mengandung Nyawa Mengandung Daya Gak Sekedar Bicara Perentahnya Rasulullah Dalam Khadis Itu Mengandung Daya Dan Yang Tidak Yang Aku Wahyukan Kepadamu Semua Yang Aku Firmankan Kepadamu Semua Dan Tidak 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 Aku Wahyukan Kepadamu Semua Dan Tidak Yang Aku Firmankan Kepadamu Semua Kecuali Itu Ruh Ruhan Min Amrina Ruh Dari Amarku Jadi Jangan Dipahami Bahwa Itu Kita Diperintah Macem-macem Di balik Itu Tidak Ada Apa-apanya Gitu Tapi Ada Apa-apanya Dan Kalau Kita Menangkap Itu Perintah Dari Awta'ala Perintah Dari Rasulullah Dan Lain Disitulah Kita Akan Mendapat Limpahan Baroka Rokmat Kekuatan Pertolongan Dari Awta'ala Karena Sesuai Menyesuaikan Diri Kita Dengan Awta'ala Awta'ala Punya Kehendak Apa Kita Menyesuaikan Melalui Perintah Perintahnya Menyesuaikan Mencocokkan Gitu Kita Niyati Melaksanakan Perintah Supaya Cocok Dengan Kehendak Kehendak Kita Supaya Cocok Dengan Kehendak Awta'ala Nyocok Seperti Cermin Kepala Kita Kalau Geleng Ke Kanan Yang Ada Di Cermin Harus Geleng Ke Kanan Harus Sama Kalau Ada Orang Itu Bercermin Ke Kanan Noleh Ke Kanan Cermin Noleh Ke Kiri Ini Sampai Nijol Cermin Ini Palsu Ini Cermin Palsu Sampai Nijol Nijol Duit Nijol Barang Berarti Itu Palsu Cermin Enggak Sesuai Nijol Nijol Didandani Didandani Cermin Nijol Nijol Ditukar Ke Tuku Nijol Nijol Cermin Enggak Bodong Nijol Kanan Kok Cermin Nijol Kiri Itu Cermin Gelodok Gak Manut Ditukar Saja Ke Toko Itu Cermin Palsu Itu Salah Jadi Mencocokkan Diri Kita Niat Melaksanakan Perintah Allah Itu Agar Cocok Allah Berkendak A Ya Kita Menyesuaikan Keendak A Allah Perintah Berkendak B Kita Mencocokkan Dengan Keendak Allah Kita Laksanakan B Jadi Sesuai Cocok Muafakoh Kalau Menurut Bahasa Tasawuf Itu Muafakoh Cocok Taufik Ini Dari Kata Muafakoh Jadi Taufik Ini Cocok Ini Ini Tidak Cocok Tidak Mendapat Taufik Muafakoh Sesuai Cocok Tadi Perintah Kita Ini Mensyukuri Seluruh Nikmat Tanpa Kecuali Padahal Menghitung Nikmat Tidak Tidak Mampu Sedangkan Allah Tidak Akan Membebani Suatu Umat Membebani Manusia Kalau manusia Itu tidak Mampu Melaksanakan Itu tidak Mungkin Berarti Yang Ngasih Perintah Salah Adanya Allah Perintah Kita Harus Mensyukuri Semua Nikmat Berarti Kita Bisa Mensyukuri Semua Nikmat Walaupun Menghitung Saja Tidak Mampu Bagaimana Ada Caranya Di Kurikulum Sekolah Dasar SMP SMA Sarjana S1 S2 S3 Tidak Diajar Kurikulum Seperti Itu Padahal Itu Penting Mendasar Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Mensyukuri Semua Nikmat Dari Allah Semua Walaupun Kita Menghitung Tidak Mampu Bagaimana Caranya Bapak Ibu Semua Yang Kami Hormati Nikmat Awok Itu Sangat Luas Sangat Banyak Tujuh Langit Tujuh Bumi Itu Nikmat Dari Awok Tapi Tujuh Langit Tujuh Bumi Itu Menjadi Tidak Ada Lenyap Kalau Kita Tidak Hidup Kalau Kita Tidak Hidup Tidak Ada Tujuh Langit Tujuh Bumi Tidak Ada Kita Tidak Hidup Kita Punya Mata Tapi Bagi Orang Yang Tidak Hidup Mata Itu Tidak Ada Nikmat Mata Itu Tidak Ada Kalau Tidak Hidup Kita Diberi Nikmat Pikiran Isok Mikir Macem Macem Mikir Pekerjaan Mikir Angsuran Mikir Keluarga Tapi Nikmat Pikiran Itu Akan Lenyap Tidak Ada Kalau Kita Tidak Hidup Mata Tinggal Mata Tapi Tidak Bisa Melihat Kalau Tidak Ada Hidup Telinga Tinggal Telinga Tidak Bisa Mendengar Kalau Tidak Ada Hidup Kita Tidak Bisa Merasakan Nikmat Mata Nikmat Telinga Nikmat Kaki Nikmat Tangan Nikmat Pikiran Kalau Kita Tidak Hidup Ini Ada Sungai Tapi Tapi Bagi Kita Yang Tidak Hidup Kalau Kita Tidak Dihidupkan Oleh Awta Kita Tidak Tau Sungai Itu Tidak Tau Tidak Tau Ada Rumah Kalau Kita Tidak Dihidupkan Oleh Awta Semua Nikmat Berdiri Di Atas Nikmat Hidup Semua Nikmat Akan Lenyap Kalau Tidak Ada Hidup Punya Rumah Punya Mobil Punya Dagangan Macem Macem Kita Bisa Merasakan Nikmat Karena Kita Hidup Walaupun Punya Rumah Punya Mobil Punya Macem Macem Itu Tidak Akan Menjadi Nikmat Apapun Kalau Kita Tidak Hidup Jadi Hidup Adalah Nikmat Dasar Nikmat Asas Seluruh Nikmat Berdiri Di Atas Nikmat Hidup Maka Kalau Kita Mensyukuri Nikmat Hidup Tatut Semua Seperti ini Ini ada pisang Ada jeruk Ini apa namanya Kelengkeng Masih tetap namanya Kelengkeng Tidak berubah Ini ada pisang Ada kelengkeng Ada jeruk Kalau Kita Mensyukuri Hanya Nikmat Kelengkeng Saja Nikmat Pisang Tidak Katut Kita Syukuri Kalau Kita Mensyukuri Nikmat Jeruk Saja Nikmat Kelengkeng Sama Nikmat Pisang Tidak Katut Tidak Katut Kita Syukuri Berhenti Dulu Alhamdulillah Kita Lanjutkan Tadi saya Ambil Contoh Ini Kalau Kita Mensyukuri Nikmat Jeruk Kita Syukuri Jeruk Ini Maka Pisang Dan Kelengkeng Tidak Ikut Kita Syukuri Kalau Yang Kita Syukuri Nikmat Kelengkeng Jeruk Sama Pisang Tidak Termasuk Yang Kita Syukuri Kelengkeng Pisang Sama Jeruk Tidak Katut Bagaimana Caranya Supaya Sekali Jalan Sekali Tindakan Tapi Pisang Kelengkeng Jeruk Ikut Kita Syukuri Menjadi Satu Semua Sekali Jalan Caranya Karena Pisang Kelengkeng Jeruk Ini Berdiri Di Atas Piring Piring Yang Kita Angkat Bukan Usah Angkat Dianggap Mau Diangkat Piring Yang Saya Angkat Karena Semuanya Ini Berdiri Di Atas Piring Diwadai Piring Piring Yang Kita Angkat Semua Akan Katut Ke Angkat Begitu Juga Seluruh Nikmat Awta Allah Yang Kita Menghitung Saja Tidak Mampu Bagaimana Caranya Agar Bisa Kita Syukuri Semua Walaupun Menghitung Tidak Mampu Caranya Seluruh Nikmat Ini Kan Berdiri Di Atas Nikmat Hidup Hidupnya Yang Kita Syukuri Semua Akan Katut Akan Ikut Menjadi Kita Syukuri Karena Kalau Tidak Ada Hidup Semua Nikmat Itu Akan Lenyap Tidak Ada Kita Diberi Nikmat Panca Indra Nikmat Kesehatan Nikmat Rezeki Nikmat Akal Pikir Nikmat Keluarga Semuanya Itu Akan Lenyap Kalau Kita Tidak Hidup Maka Dengan Mensyukuri Nikmat Hidup Seluruh Nikmat Itu Tadi Akan Ikut Menjadi Satu Kita Syukuri Semuanya Itu Jalan Praktis Makanya Awal Perentah Berarti Manusia Bisa Melaksanakan Di Perentah Mensyukuri Seluruh Nikmat Walaupun Menghitung Saja Tidak Mampu Tapi Bisa Dilaksanakan Dengan Cara Dengan Metode Hidup Itu Itu Tidak Bisa Ditangkap Panca Indra Tidak Bisa Dilihat Oleh Mata Tidak Bisa Didengar Oleh Telinga Tidak Bisa Dimek Dirabah Oleh Tangan Karena Goib Hidup 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 itu Bukan Bisa Melihat Bisa Berjalan Bisa Berpikir Bukan Bukan Itu Hidup Itu Tandanya Hidup Alamatnya Hidup Tandanya Hidup Oh Orang itu Bisa Berjalan Kaki Oh Tandanya Hidup Tapi Bukan Hidup Itu Bukan Yang Disebut Hidup Bukan Itu Tandanya Oh Bisa Bicara Bisa Marah Bisa Petita Dan Petiti Oh Itu Tandanya Hidup Hanya Tanda Tandanya Alamatnya Yang Bisa Dilihat Oleh Panca Indra Itu Tanda Tandanya Kalau Apa Sebenarnya Hidup Tidak Bisa Ditangkap Oleh Panca Indra Karena Itu Woi Tapi Harus Kita Imani Hidup Itu Woi Tidak Bisa Ditangkap Panca Indra Tapi Wajib Kita Imani Wajib Kita Percayai Wajib Kita Insafi Wajib Kita Sadari Wajib Kita Rasakan Bisa Dirasakan Alif Alif Lamim Dhalikal Kitab Bula Roib Bafihi Udallil Muttakin Al-Hadri Nayuk Minu Nabil Woi Bi Wayuki Munas Solata DST Dan Seterusnya Itulah Kitab Tidak Tidak Ada Keraguan Tidak Boleh Kita Ragu Ragu Wajib Dalikal Kitab Itu Kitab Laroib Bafi Jangan Ragu Ragu Tidak Boleh Harus Kita Imani Yuk Minu Nabil Woi Woi Yang Ada Dalam Masing-masing Kita Yang Menjadi Yang Mendasari Seluruh Nikmat Tadi Yang Abadi Yang Tidak Akan Kena Hancur Tidak Akan Kena Rusak Tidak Akan Yang Abadi Dunia Akherat Yang Goib Tadi Yang Tidak Bisa Ditangkap Panca Indra Tadi Yang Ada Dalam Diri Manusia Masing-masing Itu Harus Kita Imani Yuk Minuna Kita Insafi Kita Sadari Kalau Kita Tidak Mempercayai Itu Tidak Menginsafi Itu Tidak Merasakan Itu Yang Gak Bisa Tidak Bisa Yuki Munas Solata Tidak Bisa Menegakkan Solat Itu Lanjutan Ayatnya Jadi Harus Kita Rasakan Kita Imani Kita Percayai Kita Yakini Yang Hidup 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 Abadi Harus Kita Imani Kita Rasakan Perlu latihan Contoh Umpama Kalau Kita Melihat Sesuatu Melihat Pohon Melihat Rumah Melihat Macem-macem Itu Sebenarnya Sebenarnya Yang Yang Melihat Bukan Mata Karena Walaupun Ada Mata Kalau Tidak Ada Hidup Ya Tidak Bisa Melihat Berarti Yang Yang Bisa Melihat Bukan Mata Yang Hidup Mata Itu Cuma Cuma Sarana Alat Kita Melihat Sesuatu Kita Sadari Kita Insafi Kita Rasakan Yang Melihat Itu Yang Hidup Tadi Yang Wokeb Tadi Kita Bicara Kita Insafi Kita Sadari Yang Bicara Itu Yang Wokeb Tadi Bukan Mulut Yang Abadi Agar Agar Amal Kita Menjadi Amal Yang Abadi Kebaikan Kita Yang Kita Lakukan Bisa Nilai Kebaikannya Abadi Dunia Akhirat Kalau 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 yang Berbuat Baik Tadi Sesuatu Yang Tidak Abadi Ya Amalnya Menjadi Tidak Abadi Mulut Tangan Kaki Ini Tidak Abadi Kalau Ditinggal Yang Hidup Ya Dikubur Tim Kamilah Datang Tidak Abadi Kalau Yang Beramal Soleh Itu Yang Fana Tadi Yang Tidak Abadi Maka Amalnya Juga Menjadi Amal Yang Tidak Abadi Kalau Yang Beramal Soleh Tadi Yang Abadi Amal Soleh Menjadi Abadi Sehingga Kebaikan Kita Di Dunia Ada Kebaikan Di akhirat Ada Kebaikan Nilai Kebaikannya Terus Abadi Jadi Hidup Itu Goib Tapi Yang Goib Itu Bisa Menggerakkan Semua Dan Itulah Yang Harus Kita Syukuri Agar Apa Agar Seluruh Nikmat Yang Kita Terima Yang Tidak Bisa Kita Hitung Jumlahnya Itu Bisa Tercakup Kita Syukuri Semua Mensyukuri Hidup Ini Sangat Penting Mendasar Karena Tanpa Itu Kita Tidak Bisa Mensyukuri Semua Nikmat Hanya Mensyukuri Parsial Parsial Saja Hanya Sebagian Sebagian Kita Mensyukuri Nikmat Kesehatan Tapi Nikmat Yang Lain Tidak Katut Tidak Termasuk Kita Mensyukuri Nikmat Oleh Gajian Disyukuri Alhamdulillah Ya Hanya Itu Yang Kita Syukuri Nikmat Yang Lain Sejak Lahir Sampai Sekarang Tidak Termasuk Hanya Yang Amplok Dibuka Tidak Abang Hanya Itu Yang Kita Syukuri Yang Lain Tidak Termasuk Agar Semua Termasuk Menjadi Satu Kita Syukuri Semua Ya Hidup Itu Kita Syukuri Tapi Tapi Harus Kita Rasakan Hidup Itu Kita Rasakan Karena Itu Tidak Bisa Dibicarakan Tidak Dibicarakan Tidak Bisa Tapi Bisa Kita Rasakan Kita Rasakan Nikmatnya Hidup Itu Kita Rasakan Kita Nikmati Karena Diomong Tidak Bisa Dibicarakan Tidak Bisa Didiskusikan Tidak Bisa Kita Nikmati Alhamdulillah Sambil Menyadari Akan Adanya Hidup Alhamdulillah Akan Bahagia Kita Tenterm Sejuk Adem Alhamdulillah Yang Hidup Tadi Alhamdulillah Kalau itu Kita Lakukan Kita Akan Menjadi Orang Yang Kuat Tegar Ada Ujian Macem-macem Kita Anggap Kecil Itu Karena Ini Sesuatu Yang Sangat Besar Tak Terbandingi Oleh Apapun Tak Terbanding Keagungannya Kemuliaannya Kenikmatannya Tak Terbanding Oleh Apapun Sehingga Kita Akan Menjadi Orang Yang Kuat Tegar Sabar Dan Sebagainya Karena Ujian Apapun Alah Itu Kecil Dibanding Kebesaran Itu Tadi Kalau Kita Menghilangkan Ujian Tidak Bisa Karena Itu Sudah Sudah Huli Kol Insano Fikabet Semua Manusia Pasti Ngalami Ujian Cobaan Tapi Dengan Kita Senantiasa Mensyukuri Nikmat Hidup Semua Akan Terasa Ringan Bukan Berarti Tidak Ada Ujian Tetap Ada Cuma Kita Cara Menghadapinya Lebih Enjoy Lebih Lebih Enak Gak Gubuan Gak Gampang Panik Guna Apa Diti Panik Gubuh Wati Saking Agungnya Mulekat Losing Ibadah Ribuan Tahun Tanpa Pernah Maksiat Sekalipun Di Perintah Sujud Untuk Adam Ke Manusia Padahal Itu Manusia Makhluk Baru Baru Diciptakan Belum Pernah Ibadah Belum Pernah Kawusara Belum Pernah Berbuat Baik Apapun Belum Pernah Ibadah Apapun Nyung Bahasa Maduranya Itu Nyung Baru Makhluk Baru Belum Pernah Berbuat Apapun Kebaikan Diciptakan Allah Eh Ternyata Seluruh Alam Semesta Singwis Ibadah Ribuan Tahun Disuruh Seujud Anak Baru Tadi Wong Nyar Gurung Tau Kawusara Gurung Tau Apapun Nyar Nggak Bekoro Suwi-suwian Malaikat Lebih Suwi Ini Nyar Nek Lawa Si Lawa Seperti Malaikat Disusru Sujud Karena Saking Agungnya Wana Wanafaktu Fimir Ruhi Fako Lahu Sajidin Dan Aku Tiupkan Kedalamnya Ruhku Fako Lahu Sajidin Maka Aku Perintah Sujud Seluruh Malaikat Kenapa Kok Diperintah Sujud Ayat Sebelumnya Tadi Diterangkan Wanafaktu Fimir Ruhi Fako Lahu Sajidin Dan Aku Tiupkan Kedalam Lahu Maka Aku Berkata Kepada Seluruh Malaikat Sujud Tohon Kabe Manusia Saking Agungnya Gak Bisa Terbanding Dengan Kebaikan Amal Ribuan Tahun Saking Muliani Sesuatu Yang Rahasia Tadi Saking Muliani Sehingga Kalau itu Kita Syukuri Wos Kecakup Semua Jadi Kita Ini Mengemban Manusia Ini Mengemban Rahasia Keagungan Yang Harus Dijaga Dipelihara Disyukuri Disyukuri Tapi Rahasia Gak Boleh Di Omongkan Tapi Agung Sangat Agung Jadi Mengemban Tugas Untuk Menjaga Rahasia Yang Agung Tadi Agar Dipelihara Dengan Baik Disyukuri Dijaga Dan Itu Harus Kita Syukuri Bersama Disyukuri Itu Cara Praktis Jalan Tol Jalan Tol Ditulis Pego Jadi Tool Jalan Tool Jalan Tol Cara Cepat Praktis Tapi Jangan Salah Memahami Hidup Itu Tadi Hidup Itu Yang Goib Tadi Itu Yang Perlu Kita Latih Untuk Merasakan Hidup Tadi Kita Rasakan Kita Syukuri Pas Dengan Macem-macem Cara Selalu Alhamdulillah Disyukuri Hidup Tadi Dinikmati Dirasakan Dinikmati Disyukuri Alhamdulillah Alhamdulillah Disyukuri Dengan Alhamdulillah Dengan Sholat Syukur Dengan Puasa Syukur Dengan Puasa Kelahiran Juga Dengan Sodakoh Juga Sodakoh Pas Hari Kelahiran Karena Hidup Itu Saat Kita Lahir Di Dunia Disitulah Hidup Itu Mengiringi Mengiringi Kita Jasmani Kita Di Dunia Ditandai Dengan Saat Kelahiran Tadi Kita Syukuri Dengan Sodakoh Karena Kalau Tidak Sodakoh Ini Ibarat Darah Kotor Tidak Ditok No Ibarat Darah Kotor Tidak Dikeluarkan Biar Sehat Darah Kotor Dikeluarkan Biar Sehat Sodakoh Agar Yang kotor Kotor Keluar Sodakoh Pas Pas Seribu 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 Karena Hawa Itu Biasa Mempengaruhi Mempengaruhi Men Mengeluarkan Sodakoh Kok Abut Ini Iyata Gak Iya Apa Tidak Injah Itu Di Angen Angen Dipikir Ini Dikeluarkan Apa Nggak Injah Yang Di Pikir Angen Ini Harus Ditugang Koko Seperti Itu Dikerasi Gitu Nenek Gak Dikerasi Ngelamak Jawa Itu Ngelamak Terus Terus Seperti Itu Terus Harus Dipaksa Karena Bagian Dari Pendidikan Makanya Kok Sing Di Angen Angen Yang Yang Di Angen Angen Tadi Kok Ini Uang 10 Ribu Keluar Pondak Keluar Pondak Langsung Aja 20 Ribu Cek Ngelamak Oh Itu Tadi Cek Ngelamak Nek Dituruti Terus Gitu Terus Kailangan Itu Bagian Dari Pendidikan Kita Syukuri Dengan Sodako Dengan Syukur Alhamdulillah Dengan Kebaikan Kebaikan Ya Sholat Segala Macem Karena Dengan Mensyukuri Nikmat Hidup Seluruh Nikmat Akan Tercakup Kemudian Bahwa Syukur Kita Terhadap Nikmat Hidup Itu Nilai Kualitas Syukur Kita Akan Bisa Bermacam Macem Berbeda Beda Tergantung Kualitas Keimanan Kita Masing Masing Ibarat Ibarat Emas Itu Ada Macem Macem Kualitasnya 24 Karat Ada Yang 20 Karat Ada Yang 18 Karat Onok Sing Suasa Sing Benting Kuning Gitu Aja Kualitasnya Bisa Macem Macem Tergantung Kita Masing Masing Kualitas Syukur Kita Kualitas Syukur Saya Mungkin Cuma 5% Pak Arkan Bisa 20% Pak Tarmiti Bisa 30% Bisa Beda Beda Gridnya Itu Beda Beda Agar Kualitas Syukur Kita Ini Meningkat Jadi Grid A Kualitas Super Kualitas Istimewa Maka Syukur Syukur Ini Kita Tunutkan Gandol Kita Ikutkan Wasilah Wasilah Syukur Kelahiran Mursid Torek Kostigia Nunut Gandol Wasilah Agar Kualitas Syukur Kita Yang 5% 10% Tadi Kualitas Syukurnya Bisa Meningkat Jadi Kualitas Yang Bagus Super Nunut Syukur Kelahiran Mursid Torek Kostigia Nunut Nikmat Hidup Kita Nunut Nikmat Hidup Nya Mursid Torek Kostigia Makanya Sodako Kita Di tiap Hari Kelahiran Masing Masing Saya Tiap Hari Kelahiran Sodako Istri Sodako Sendiri Dikumpulkan Anak Sendiri 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 Tidak Satu Kakak Karena Di akhirat Mulekat Waktu Jaga Pintu Masuk Suargo Tidak Ngecek Kakak Jadi Sementing Sak Kakak Mula Buka Benda Tidak 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 Masing-tidak Sodako Masing-masing Orang Per-orang Tidak Kakak Satu Tidak Suargo Soalnya Tidak Dicek Kakak Tidak 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 Satu Syukur Kelahiran Berarti Semuanya Tidak 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 Astero Tidak Jik Tidak Bapak Tidak 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 repot deh, bawa potong kopi ya ngelungset untuk jeru lemah jadi itu pribadi masing-masing jadi umum satu keluarga lima orang ya masing-masing, kelahiran masing-masing ya terus bapaknya sudah, ya ini sudah semua bukan ngitung kakak untuk surga itu gak ngitung kakak gak berkakak karena gak dicek kakaknya jadi kak erum nah itu terus setiap akat keliwol hari kelahiran musid kita satukan jadi satu makanya disebut ayamu sodako hari pertemuannya sodako seluruh sodako kelahiran seluruh warga sidikiyah dimanapun berada dikumpulkan jadi satu pada akat keliwol kau saran terus mengumpulkan itu tadi sodako nikmat hidup kita diwasilah agar apa agar kualitas syukur kita itu katut nunut jadi jadi ini monggo kita masing-masing mencerna hal ini dianggap penting monggo dianggap tidak penting ya monggo wong itu terserah kita masing-masing kan soal soal pemahaman ajaran kan gak bisa dipaksakan terserah masing-masing kita itu dianggap penting silahkan setengah penting silahkan dianggap tidak penting sama sekali silahkan kan bebas jadi ini kembali ke tadi mari kita semua ini jangan lupa jangan lengah bahwa rohmat terbesar yang kita terima ialah hidup dan hidup ini harus kita rasakan nikmatnya dinikmati ya kebanyakan orang nikmat menikmatinya yang kecil-kecil sedangkan yang besar itu tidak berusaha dinikmati dinikmati hidup tadi yang besar dirasakan diimani diyakini disadari yuk minu nabil goibi nanti kalau itu selalu kita insafi akan yuki munas sholata menegakkan sholat gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati